Sebentar lagi kalian tidak akan melihat Aku lagi. Tapi sesaat setelah itu kalian akan melihatku. Beberapa murid Yesus saling bertanya satu sama lain, apa maksudnya itu? Dia berkata bahwa sebentar lagi kita tidak akan melihatnya, tapi sesaat setelah itu kita akan melihatnya. Dan Dia juga berkata, karena Aku akan pergi kepada Bapak, apa artinya kalimat sebentar lagi? Kita tidak mengerti apa yang dibicarakannya. Yesus tahu bahwa mereka ingin bertanya kepadanya. Aku berkata sebentar lagi kalian tidak akan melihatku, tapi sesaat setelah itu kalian akan melihatku. Itukah yang kalian tanyakan satu sama lain? Aku berkata yang sesungguhnya, kalian akan menangis dan meratap, tapi dunia akan bergembira. Kalian akan sedih, tapi akan berubah menjadi kegembiraan. Saat wanita hampir melahirkan, ia sedih sebab penderitaannya akan datang. Tapi ketika bayinya lahir, ia lupa penderitaannya. Karena dia bahagia bayinya sudah lahir ke dunia. Begitu juga kalian. Sekarang kalian sedih, tapi kita akan bertemu lagi, dan hati kalian akan dipenuhi kegembiraan, kegembiraan yang tidak bisa diambil dari kalian oleh siapapun. ketika hari itu tiba, kalian tidak akan bertanya padaku lagi. Aku berkata yang sesungguhnya, Bapak akan memberi apapun yang kalian minta dalam namaku. Sampai saat ini kalian belum minta apapun dalam namaku. Mintalah, kalian akan menerimanya, supaya kegembiraan kalian jadi sempurna. Semua ini kukatakan pada kalian dengan kiasan. Tapi suatu saat aku tidak memakai kiasan lagi, melainkan bicara terus terang tentang Bapak. Saat itu kalian akan minta pada Bapak dalam namaku. Aku tidak bilang akan minta padanya atas nama kalian, karena Bapak sendiri mengasihi kalian. Ia mengasihi kalian karena kalian mengasihiku, dan percaya aku berasal dari Bapak. Aku berasal dari Bapak, dan sudah datang ke dunia. Sekarang aku akan pergi, dan kembali pada Bapak. Lalu murid-murid Yesus berkata kepadanya, Sekarang kau bicara terus terang, tanpa menggunakan kiasan. Sekarang kami mengerti engkau tahu segalanya. Tidak perlu lagi ada yang bertanya kepada engkau. Ini membuat kami percaya bahwa engkau berasal dari Allah. Kalian sekarang percaya? Saatnya akan datang dan sudah datang. Kalian akan dicerai beraikan. Masing-masing akan pulang ke rumah. Dan aku ditinggalkan sendirian. Tapi aku tidak sendiri, karena Bapak bersamaku. Ini kukatakan supaya kalian mendapat damai karena bersatu denganku. Di dunia kalian akan menderita. Tapi tabahlah. Aku sudah mengalahkan dunia.